Kalau gak jadi pemain bola, cita-citanya apa? Tadi yang mau jadi manajer Manajer? Dari kampung Bang Zafiko, Bang seberapa pengaruh pemain senior di team? Ya, aku udah yang diorang yang diorang juga Dia diancek seles gimana? Oh, justru nih Ini mau jujur lah, tolong Halo, semuanya lagi sama gue Andi Dari Sportwaves Oke, kali ini gue bersama 3 pemain tunggawa pesija Yang lagi sibuk-sibuknya nih Karena memang banyak pertandingan di tahun-tahun ini Dan gue bakal baca pertanyaan sedikit Pertanyaan, beberapa pertanyaan receh dan ringan Buat ketiga tunggawa ini Jadi kalau kalian penasaran, gue bakal nanya seperti apa? Nah, gue langsung aja nanya ke 3 pemain Atau 3 pemain tunggawa pesija Nah, nih bak Untuk pertanyaan untuk ketiganya nih Kalau nggak jadi pemain bola, cita-citanya apa? Mulai dari Pak Yi, Pak Jismer Kalau nggak jadi pemain bola, jadi apa nih? Jadi apa ya? Tadi yang mau jadi manajer Manajer? Mantap Manajer? Manajer di kampung Berhubung jadi pemain bola Ya, manajer itu lah dulu Iya bener Pak Ji ini dari Aceh Dari Gunjung Gunjung banget, Gunjung Pulau Indonesia Jadi Pak Ji kalau nggak jadi pemain bola, dia jadi manajer lah Manajer, kira-kira kalau nggak jadi pemain bola, cita-kira? Mau jadi Wali Kota Siantar Nah, Wali Kota Siantar Siap-siap deh, 2000 berapa ya? 2000... Berapa bangil acara? Tunggu aja si panggungnya Isi Tunggu lagi deh Bang Wan Bang Wan suka bicarakan asli deh Bang Wan, kalau nggak jadi pemain bola, jadi apa? Untung nih, lo main bola Nah, Uli suka koncek Enggak Enggak, enggak. Cita-cita itu senang-senang musik Senang musik Senang musik, jadi pengen nggak jadi anak band Woh, dulu aliran apa? Kalau punya aliran agak, agak ke dangdut kayak oke, ini untuk Bang Bama sama Bang Ipet, gimana sih cara ngatasiin emosi otomista, emosi pemain muda di tim ataupun dia dilawani biasanya ngatasinnya kayak gimana Bang? saya pikir kalo kemarin si emosi mungkin harus bisa, biasanya kalo memiliki motivasi agak sedikit berlebihan, yang berlebihan itu menjadikan emosi yang akhirnya membuat dia tidak bisa kontrol jadi dia berpikir, boleh kita termotivasi tetapi ada batu-batasnya kalau Bang Bama sendiri, gimana Bang? untuk mengatasi emosi pemain muda nih? waktunya mengatasi apa yang menjadi lawan misalnya? mengatasinya ya, kita memberitahu aja, kita memberitahu contoh yang baik dan memberitahu contoh yang tidak baik dari emosi, ketika kita emosi, dikasih contoh nih kalo lu emosi kayak gini, hasilnya akan gini, itu tidak baik dan kita kasih contoh juga kalo emosi kita redar bisa baik, hasilnya seperti ini jadi kita kasih contoh mana yang baik, mana yang buruk, yang gini, yang bisa guri gitu ya saya pikir itu salah satu ya Bang Bama itu, Bang, seberapa pengaruh pemain senior di tim? kalo kita termasuk license ke tempatnya anak muda yang gak mau jadi jadi ancak mulut, gimana mau jalan nih? ini mau jujur atau mohon? ini mah yang jujur nih gimana Bang, seberapa pengaruh ini? ya jadi sangat berpengaruh tentunya yang pemain senior ya karena mereka adalah leader buat kita yang pemain muda ya karena mereka dilapangkan menjadi panertan jadi menjadi pemimpin buat kita di lapangan jadi buat saya, pemain senior itu sangat penting ada di tim bener, ini yang aja terikutnya buat Bang Wisnet sama Bang Rico gimana sih agak chemistry? kan posisinya at least abang ada di belakang Bang Rico, bang Rico ada di depan abang itu gimana itu? yang pertama itu yang penting aku tau selera itu ya aku kuah pasti itu 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 karena ada namanya lotok itu ada yang luar-luar itu yang luar-luar itu yang luar-luar itu aja kita tau selera tempat kita seperti apa jadi saya pikir kalau kita selera tempat kita sudah tau jadi boleh diinginkan pasti kita akan kasih yang seperti itu nanti kita kasih yang terbaik buat Bang Wisnet ya Bang Siko gimana Bang? jangan di misteri sama Bang Siko jadi kalau aku semua intinya jawaban semua sudah di jawab sama Bang gak perlu di otak ati itu semua intinya Bang jadi aku gak perlu buat jawaban itu oke, ini untuk semuanya gimana kesan-kesannya atau gimana ya kayak acara Meet & Meet Take ini menurut aku apa itu kayak gimana ya? kalau aku pikir sangat positif setidaknya kita dengan acara seperti ini bisa mendirikan kita pemenang dengan supporter kita dengan brand saya pikir ini satu berkesenambungan ada pemain dengan brand ataupun dengan supporter jadi sangat positif ya dunia sangat menyangkut positif dengan adanya seperti ini kita juga penambah saudara penambah teman semua juga kita juga tau dimana atau yang berbuang-berbuang jadi kita jadi banyak ada suatu saat kita mana tau kita tau hujanan kita betul tempat tinggal kan kita tinggal di sport tapi kayaknya kalau abang-abang ini hujanan terlantak dimana-mana kayaknya udah tak ada yang Taman, gimana kakaknya Taman? Sama lah karena saling mendukung saling apa namanya memakai dekat sama supporter membantu juga kita juga membantu juga brand dia juga saling bukan satu sama lainnya Bang, ini yang terakhir buat pesan buat Enjek Mania Bang Wan pesan buat Enjek Mania kemana sudah dinolakkan menjadi support semoga 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 menjadi teladan buat supporter di Indonesia dan terus tingkatkan terus tunjukkan bahwa kalian lah yang bisa baik Enjek nah Mariko, gimana pasannya pasannya kakak Enjek sebenarnya yang dibilang mamannya sudah sudah banyak sudah ke depannya Enjek Mania itu tugasnya pasti lebih berat maka makin ke atas pasti Enjeknya lebih kencang kencang sampai jatuh tetap menjaga nama baik Enjek kalau aku sih berharap kepada Enjek Mania lebih dewasa lagi untuk support lebih kreatif lagi karena menjadi best supporter terbaik itu menjadi tantangan buat tempatnya supaya lebih baik lagi supaya bisa menjaga nama baik selain Enjek Mania yang nama persis yang harus dijakkan jadi salut buat Enjek Mania semoga ke depan lebih kreatif lagi Enjek Mania nah oke itu tadi bincang-bincang gue sedikit sama tiga punggawa 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih punggawa 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 nah itu tadi punggawa punggawa jangan lupa subscribe like, komen, dan share gue Andi saya Roman Abdul Rahman saya RS25 saya Sampai ketemu see ya